Pada kesempatan kali ini, disini kita akan membuat aplikasi pendataan crude tanpa coding Jadi disini itu sudah otomatis semuanya, bisa menambah data, mengubah, dan menghapus data Oke, langkah pertama kita harus mempunyai exam Disini sudah ada link downloadnya dan cara installnya Pertama kita buka situs ini, 19adm.com Lalu kita scroll ke bawah Nah, disini sudah ada tata caranya Download dan cara install exam versi terbaru Kita buka Nah, disini sudah ada cara install exam versi terbaru Kita scroll Yang pertama, kunjungi situs resminya Bisa klik disini Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini Disini klik tombol download Lalu disini kita memilih versinya Kita pilih versi terbaru aja Nah, kita klik download Setelah itu Setelah itu, kita install aplikasinya dengan cara klik kanan pada file yang sudah didownload tadi Lalu pilih runas administrator Klik yes Setelah itu, klik ok Nah, pada tampilan ini Kita klik next Disini langsung saja next Dan biarkan default Disini next Dan next Tunggu proses installnya selesai Setelah itu, klik finish Nah, setelah proses instalasi berhasil Selanjutnya, buka aplikasi exam Lalu kita jalankan Apache dan MySQL Dengan cara klik start Kita tunggu Nah, jika sudah warna hijau ini Berarti Apache dan MySQLnya sudah berjalan Selanjutnya, kita buka Google Chrome atau Fairphone Atau browser yang kalian pakai Pertama Disini tulis localhost Nah, pada halaman localhost ini Kita pilih yang php.myadmin Nah, pada halaman php.myadmin Kita akan membuat sebuah database Caranya klik new Kita beri nama database-nya Pendataan Nah, setelah itu klik Create Nah, disini itu kita Masukkan nama tabelnya Misalkan tb.pendataan Jumlah kolomnya Misalkan 5 Go Sekarang selanjutnya Kita mengisi kolom pada di tabel Yang kita buat tadi Yang pertama Tulis id Terus yang kedua Tulis nrp Atau nomor induk Yang ketiga nama Keempat kelas Dan kelima alamat Disini untuk tipe Itu adalah tipe datanya Untuk id kita Pilih integer Nrp Parchar Ini juga samakan Kelas juga Dan alamat juga Untuk id kita tulis 11 Untuk panjang karakternya Disini 1,2,8 1,8 Nah, sekarang Yang pertama Ininya tulis primary Yang di bagian id Lalu klik go Setelah semuanya selesai Klik save Nah, setelah itu Lalu klik export Nah, lalu klik go Nah, disini itu ada File pendataan .sql Langkah selanjutnya Di tab baru Ketik Crude Igniter .com Lalu enter Disini kita dapet dulu Klik register Nah, kita isi-isi datanya Emailnya Emailnya Dan passwordnya Klik register Lalu kita Buka gmailnya Yang Ada pada email tadi Yang sudah didaftarkan Disini ada email Masuk Dari Crude Igniter Klik Nah, lalu Disini kita klik Compare email address Disini itu untuk Memverifikasi Bahwa kita sudah Mendaptar Di situs Crude Igniter Klik ini Nah, pada halaman Crude Igniter Disini kita upload SQL file Yang tadi kita export Data pendataan .sql Kita masukkan ke dalam Situs ini Klik tombol upload Nah, kita cari file Yang kita download Tadi Nah, ini pendataan .sql Klik open Kita tunggu proses upload Nah, jika muncul seperti ini Itu tandanya sudah berhasil Selanjutnya Kita klik menu tabel Option Disini kita pilih yang Selectable Pilih TB pendataan Nah, selanjutnya Disini itu sudah otomatis Untuk form-formnya Yang pertama Disini ada Add Disitu bisa menambahkan data Disini bisa Mengubah data Kita bisa Di non-aktifkan Atau diaktifkan Ini file index-nya Dan delete-nya Nah, selanjutnya Disini itu sudah rule Nah, disini itu Kita tambahkan rule Yang pertama Yang ini Kita rule-nya Required Jadi wajib diisi Setelah itu klik save Kita tambahkan semua rule Dan samakan Required Nah, setelah ini semua selesai Kita klik yang continue Ini Yang warna hijau Nah, selanjutnya Disini Pilih yang default Temenya itu Atau template-nya itu Disini Pilih yang Admin LTE Nah, setelah ini Kita buat Folder Pada exam-nya Caranya Buka Explore Buka C Exam Disini Pilih yang HTDoc Lalu kita Bikin folder Disini Namanya Pendataan Nah, setelah ini Kembali lagi Ke browser-nya Disini Pada menu Base URL Kita ketik HTTP Eris miring Local Host Eris miring Nama folder tadi Yang telah kita buat Pendataan Disini Bagian ini Yang dbnm Itu nama database-nya Nah, yang ini Database ini Namanya disini Pendataan Kita samakan Tulis Pendataan Nah, disini Db hostname Tulis Local host Lalu Di db username Tulis Root Nah, kita cek lagi Yang pertama Temanya Admin LTE Lalu Yang ini Base URL-nya HTTP Titik 2 Garis miring Dua kali Local host Garis miring Pendataan Dbnm-nya Pendataan Db hostname-nya Local host Db username-nya Root Nah, setelah semuanya Sudah ditulis Klik disini Get Code Nah, disini File-nya sudah jadi Jadi kita Sudah membuat Aplikasi pendataan Tanpa coding Nah, sekarang kita download Aplikasinya Klik download Complete Db Crude Klik yang ini Admin LTE Nah, setelah ini Klik start download Kita pilih yang Open folder Nah, ini File-nya Nah, sekarang Kita ekstra Klik kanan Pada file-nya Pilih Extra Air Nah, sekarang Kita copy semua Yang sudah di ekstra Tadi Kita copy Masuk ke window Ke exam Htdoc Lalu cari Folder pendataan Nah, disini Kita paste Klik kanan Nah, setelah semuanya Sudah di copy Yang di web Tadi itu Kita membuat Aplikasi itu Tanpa coding Jadi kita Nyusun modelnya Semuanya Di aplikasi itu Nah, jadi Disini itu Folder-folder Codingannya Bisa kita lihat Disini ada Application Nah, disini View Nah Tabel Tuh, ini itu Codingan Misalkan menambah data Menghapus Dan File Index Nah, sekarang Kita buka Browser kembali Buka tab baru Kita tulis Localhost Garis Bering Pendataan Pendataan itu Nama folder kita Yang kita buat Di exam Enter Nah, ini ada Tampilan CI3 Dengan menggunakan Admin LTE Nah, pada halaman pertama ini Di samping ini ada Menu tabel pendataan Kita klik Pilih yang Add Add itu untuk Menambahkan data Nah, disini sudah muncul Kolom-kolomnya Kita tulis Nama Kelas Dan alamatnya Lalu klik Save Nah, ini itu Sudah halaman Tampil datanya Nah, kita Klik Edit Untuk mengubah data Misalkan Bandung Jadi Garut Lalu klik Save Nah, datanya Berhasil diubah Lalu kita bisa Menghapus datanya Dengan mengklik Delete Nah, data berhasil Dihapus Oke, sekian dari saya Semoga ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video